Intro Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya tengah membangun sebuah kapal perang canggih yang dapat berubah menjadi tiga mode sekaligus Kapal perang canggih tersebut diberi nama The Croc Kapal The Croc dibekali kemampuan untuk berubah menjadi tiga mode pelayaran yakni mode hydrofoil, mode selam, dan mode konvensional Pada mode hydrofoil, The Croc akan berlayar di atas permukaan air The Croc akan memiliki bagian seperti sayap yang dipasangkan pada penyangga di bawah lambung kapal Ketika kecepatan meningkat, lambung kapal ini akan terangkat di air dan terlihat seperti melayang Kecepatan saat mode hydrofoil akan berkisar antara 35-45 knot Untuk kemampuan selam, The Croc akan mampu menyelam sejauh 5-10 meter Kecepatan pelayarannya selama mode selam ini bisa mencapai 15 knot Sedangkan dalam mode konvensional atau mode kapal permukaan Kecepatannya standar kisaran 25-30 knot Kapal yang dilengkapi dengan dua mesin berkekuatan 350 HP Mulai dirancang sejak 2011 lalu Kapal yang terbuat dari bahan aluminium ini berukuran ramping dengan panjang 12 meter Dan lebar hanya 3 meter Kapal yang berpenumpang 4 orang ini sengaja dirancang memiliki popot 15 ton Dan cukup ringan agar bisa melayang Sedangkan sayapnya sendiri terbuat dari baja karbon Diharapkan The Croc sebagai kapal perang buatan dalam negeri Bisa membantu dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia Bahkan untuk kasus penyelunupan dan pencurian yang kerap terjadi di perairan Indonesia Terima kasih telah menonton!